Bosan juga ya, aduh Jempolku Swipe Swipe Jempol Jempol Jempolku udah sakit Oke gue punya solusinya Tara Kita klik Oke ga perlu swipe lagi Jempol aman Jempol aman Yeah Tanpa Ada gerakan sama sekali Oke kalian bisa lihat Scroll sendiri loh Scroll sendiri loh Oke jadi caranya gampang banget Buat kalian yang pengen scroll otomatis Seperti tadi ya Seperti yang udah gue tunjukkan di awal video Caranya gampang banget Kalian cukup download aplikasi yang bernama Automatic Scroll Nah disini aplikasinya itu bisa Men-scroll otomatis seperti tadi ya Tanpa kita harus capek-capek Lagi men-scroll hp kita Dari menggunakan jempol Ini jempol udah berotot Karena sering swipe Untuk melihat kabar berita di facebook Misalkan di instagram Dimanapun itu juga Ini jempol udah berotot Oke jadi caranya disini Kalian download dulu ya Dan nanti gue bakal sertakan link aplikasi ini Di deskripsi video youtube gue Silahkan cek di bawah ya guys Di deskripsi Nanti gue bakal sertakan linknya Oke jadi kita bakal coba buka aplikasinya ya guys Kita bakal buka Dan disini gue bakal mengajarkan kalian Settingannya ya guys Oke Jadi kita bakal coba juga Untuk membuka aplikasi seperti facebook Kemudian instagram Seperti itu ya Dan disini ada iklannya dikit guys Gak apa-apa ya Karena aplikasi gratisan Kita close aja Oke guys Dan ini tampilan awalnya ya guys Disini itu Kalian tinggal klik next Next aja Atau kalian bisa langsung Baca dulu tutorialnya Biar kalian ngerti Ataupun kalian langsung bisa next Next aja ya guys Oke disini kita klik next Kemudian kalian klik next Kemudian kalian klik next Kemudian klik finish ya guys Nah oke guys Jadi itulah settingannya guys Ada iklannya dikit lagi Oke kita close lagi Nah disini itu caranya Gampang-gampang-gampang Gampang bener guys Nah disini caranya itu Kalian klik automatic scrollnya Ini kalian on kan guys Nah disini nanti ada bacaan Overlay permission Nah disini kalian klik allow aja guys Kalian klik allow Nah disini ada tampilkan Di atas aplikasi lain Nah ini kalian centang aja guys Kalian centang ya Oke setelah kalian centang Kalian balik lagi ya guys Oke jadi disini Kita disuruh lagi guys Untuk accessibility service-nya Kita klik allow aja lagi ya Oke Dan disini kita bakal cari Yang namanya Automatic scroll Pastikan kalian cari Automatic scroll Yang ini ya guys Bacaan automatic scroll Ini kita Centang juga ya guys Kita bakal hidupkan Nah disini kita klik Oke aja guys Oke Nah setelah itu Kita balik Oke kita balik lagi Dan otomatis Udah hidup guys Jadi kalian bisa langsung Menggunakan aplikasi ini ya guys Dan pastikan juga Yang dibawahnya Udah kesentang ya guys Di global scrollnya ini Kalian harus udah centang juga Yang dibawah ini Oke setelah itu Kita bakal coba Langsung aja Ke prakteknya ya guys Oke jadi yang pertama Kita bakal coba Membuka aplikasi facebook ya guys Disini karena Gue bosan Pakai jempol Untuk swipe Ataupun pakai Jari telunjuk Untuk swipe Nah disini kita pakai Scroll otomatis ini aja Kalian tinggal pencet aja Tombol Yang ini ya guys Di bawah Tombol sidik jari Yang di atasnya ya guys Itu beneran Sidik jari ya Pokoknya Yang ada Tombol kayak Skip-skip tuh Kayak di Seperti di Kalian muntar musik Itu ya guys Kalian klik aja disini Nah Orang-orang ini Scroll sendiri guys Kalian bisa lihat guys Kelihatan gak guys Gak kelihatan ya Oke jadi kalian bisa lihat Di layar aja ya guys Gue udah record Nah kalian bisa lihat Itu Dia udah scroll otomatis Tanpa kita ngapa-ngapain lagi Ini tangan gue Gak ngapa-ngapain Sama sekali Dia udah nge-croll guys Kalian bisa lihat Gue hands up Gak ada nyentuh apapun Dia udah scroll Otomatis guys Nah disini Kalian pasti Bertanya kan Ini bang Kenapa speednya Lambat banget bang Nah caranya gampang banget guys Disini kalian stop aja dulu Oke Kemudian kalian balik lagi Ke aplikasinya ya guys Nah disini kalian cari aja Di setting Ini kalian klik settingnya Nah disini itu Kalian pilih yang paling atas Di bagian Scrolling ini ya guys Nah disini kalian bisa pilih Scrolling speednya Berapa Dan ini speednya cuma 1 Kita bakal tambah Menjadi Misalkan Menjadi 4 Kemudian kita klik Skip ya guys Nah oke Jadi udah ke speed ya settingnya Kita bakal coba lagi Oke kita bakal buka Coba aplikasi facebook ya guys Oke kita bakal play Nah jadi Ini Scrollnya bakal lebih cepat ya guys Kalian bisa lihat Nah Ini hands up Gue gak mau ngapa-ngapain Dia udah scroll otomatis Jadi kita tinggal baca aja guys Kita baca sekilas Blah 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 Kalau ada yang menarik Kalian tinggal pause Nah kemudian kalian baca langsung Postingan tersebut Nah gimana kan Menarik kan guys Dan kalau kalian pakai tombol yang di bawahnya guys Di sini ya guys Kalau bisa lihat Kalian klik Nah ini scrollnya bakal Lebih Apa namanya Lebih lebar ya guys Kalau tadi itu Lebih smooth Jalannya pelan-pelan Seperti itu Nah kalau ini Itu scrollnya langsung ke Apa namanya Lebih Lebih lebar ya Lebih Cepat ke atasnya ya guys Nah Namun itu Kalau kalian pakai yang di bawah itu Scrollnya cuma beberapa aja guys Nah Kalian pakai yang scrollnya yang ini aja ya guys Yang nomor 2 ini ya guys Kalian klik ini Nah Jadi dia bakal stop Ketika kalian pencet Tombol pause ini ya guys Nah Kalian klik tombol pause Nah guys Bagi kalian yang gak pengen Apa namanya Tombolnya disana guys Kalian bisa pindah guys Kalian pencet yang di tengah ini ya guys Paling tengah-tengah ini Oke Kalian tahan Kemudian kalian seret guys Kalian mau taruh dimana Misalkan kalian mau taruh Di pojok kanan atas Biar kalian gak terganggu Ketika membacanya Nah disini kalian bisa taruh Kalian bisa juga atur-atur disini Nah namun Kalau kalian yang Pengen swipe-nya ke kiri Ataupun ke kanan Kalian tinggal Pilih aja Tombol panah disini ya guys Nah Kalian kalau klik Swipe-nya ke kanan Nanti bakal swipe-nya ke kanan Kalau kalian pencet Tombol yang ini ya guys Nah Karena disini Gue gak bisa Swipe ke kanan dan ke kiri Makanya gue pakai Yang swipe Atas dan bawah aja Seperti itu Oke Jadi kita bakal coba lagi Dan ini dia hasilnya Oke guys Dan cara ini juga Gak hanya di Facebook Kalian juga bisa pakai Cara ini di Instagram ya guys Oke Kita bakal buka Instagram Nah Kita bakal coba ya guys Disini Kalian klik Nah Otomatis Sudah ke swipe Otomatis Jadi kita tinggal Lihat-lihat aja Sambil santai Sampai rebahan Kalian gak usah Ngapang-ngapangin lagi Kalian tinggal lihat aja Gak usah lagi pakai jempol kalian Sehingga jempol kalian Berotot ya guys Nah Itu dia guys Secara simpel ya guys Oke guys Jadi itu aja yang bisa gue Sampaikan guys Di video kali ini Dan ingat kalian Download aja aplikasi ini Dan 100% gratis Oke Sekian Pembahasan aplikasi Yang bisa gue Sampaikan kepada kalian Semoga bermanfaat Jangan lupa kalian untuk Like, subscribe, dan komen Di video gue Karena gue bakal update Tentunya setiap hari Buat kalian semua guys Oke Thank you for watching And see you in the next video Lala, 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 lala. Terima kasih telah menonton!